Menjelang Natal dan Tahun Baru, sejumlah lokasi ramai dikunjungi wisatawan, termasuk pusat perbelanjaan. Satu di antaranya adalah Manado Trade Center atau MTC yang mulai dipadati warga untuk berbelanja tribuners. Yang paling ramai adalah toko pakaian. Sejumlah diskon dan juga promo-promo menarik mulai diberikan. Selengkapnya sudah ada Andreas Ruau di sana. Selamat sore, Andreas. Ya, sohari, Ratu. Baik, Andreas, boleh dijelaskan bagaimana tren menjelang Natal di Manado? Oke, jadi di Natal di Manado itu ada banyak ya. Salah satunya beberapa di antaranya itu ada warga berpuluh baju baru, ada persiapan menjelang Natal seperti membeli ornamen-ornamen Natal, pernik Natal, dan kebutuhan-kebutuhan menyambut Natal dan tahun baru lainnya. Dan juga marek juga berkebaran penjual-penjual bordet ya, dan juga penjual-penjual baju yang diskon besar-besaran ya, menjelang Natal. Dan banyak sekali ini hiasan-hiasan atau ikon-ikon yang bertema Natal juga tersebar di setiap sudut kota Manado, itu kira-kira. Lalu, Andreas, barang apa saja yang sering dijual menjelang Natal? Oke, jadi selain baju baru yang sedang di diskon, yang banyak ini, juga lagi ngetrend ini emas. Jadi, setiap warga kota Manado ingin tampil, memberikan penampilan terbaik untuk misalnya ke gereja, bertemu dengan beberapa kerabat, misalnya acara-acara kumpulan keluarga, atau acara-acara Natal yang akan kita sambut ini. Jadi, mereka sering menyiapkan dari segi penampilan, dari segi kebutuhan juga ada. Sehingga pasar mengikuti kebutuhan-kebutuhan Natal warga kota Manado ini. Seperti ada kehiasan-hiasan di rumah, sampai perhiasan-perhiasan juga ada. Begitu kira-kira. Lalu, untuk mereka yang berbelanja, atau warga yang berbelanja di MTC ini, apakah memang hanya warga Manado dan sekitarnya, atau dari mana saja begitu, Andreas? Oke, jadi, karena Natal ini juga diterus dirasakan di area sekitar mana, di sekitar Sulawesi Utara, jadi tidak hanya ada di kota Manado, melainkan ada di luar kota Manado, seperti kebupaten-kebupaten kota yang berada di jauh, seperti dari Mula Mwondo, atau seperti dari Sangihe, yang bahkan melalui jalur laut atau jalur darat yang cukup panjang demi mengunjungi kota Manado, di mana kota Manado menjadi pusat perekonomian, karena ibu kota juga, ibu kota provinsi, yang di mana banyak barang-barang yang ada di situ dijual, namun tidak ada dijual di tempat mereka, sehingga mereka dari jauh datang ke Manado, membeli persiapan kebutuhan-kebutuhan menjelang Natal dan Tahun Baru. Baik, terima kasih Andreas atas informasinya hari ini, dan Tribuners, untuk Anda yang berada di mana dan sekitarnya, bisa langsung ke MTC ya, untuk berbelanja menjelang Natal, kebutuhan menjelang Natal dan juga Tahun Baru. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,